Sejak mereka lahir sampai besar, sampai dah dewasa, itu hidup susah. Ingin mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Nah ketika ada cerita bahwa kandil dimas itu bisa menambah kekayaan mereka, bisa menghadirkan suatu kemajuan dalam hidup mereka, itu pasti mereka percaya. Akal sehat itu dilupakan. Pokoknya dia merasa inilah momentum untuk berubah ya. Dan mereka lakukannya, itu padat masyarakat menengah kebawah ya. Tapi masyarakat menengah ke atas seperti yang sering saya lakukan adalah bagaimana mereka mendapatkan uang semakin banyak. Misalnya dalam peristiwa di Makassar itu seperti saya kemukakan, dia rela menyerahkan uangnya itu 200 miliar. Apa disitu keserakahan disitu yang ingin berlipat-lipat kekayaannya hingga dia menjadi orang yang sangat dihormati dan dimuliakan dan lain sebagainya. Ajaran-ajaran kita itu apakah?